Pemirsa dua rangkaian kereta rel listrik atau KRL terlibat benturan di stasiun Joanda, Jakarta. Kecelakan itu membuat Menteri Perhubungan Gusar. Ignasius Jonan memerintahkan investigasi demi menjamin keselamatan pengguna KRL. Benturan KRL no.1154 dan KRL no.1156 terjadi pada Rabu siang 23 September 2015. KRL no.1154 yang lebih dulu tiba di stasiun Joanda dan bersiap menuju Manggarai diseruduk dari belakang oleh KRL no.1156 yang baru memasuki stasiun Joanda dari sawah besar. Kedua kereta ini sama-sama akan bertolak dari stasiun Jakarta Kota menuju Bogor. PT KAI Komuter Jabodetabek atau PT KJJ menyebutkan ketika kejadian rangkaian KRL no.1154 tiba lebih dulu di stasiun Joanda. Saat KRL no.1154 tiba di Joanda, KRL no.1156 baru berangkat dari stasiun sawah besar. Sebagai peringatan, sinyal sebelum stasiun Joanda sudah memberikan kode lampu merah agar rangkaian KRL no.1156 berhenti. Namun peringatan ini tidak diindahkan oleh kru KRL no.1156. Asisten masinis yang mengemudikan KRL no.1156 baru sadar setelah melihat KRL no.1154. Namun benturan tak bisa dielakkan. Dapat kami sampaikan kejadian ini terjadi kereta 1156. 1154 yang sudah ada di stasiun Joanda ditabrak dari belakang oleh kereta 1156. Kereta sama-sama tujuan Jakarta Kota ke Bogor. Tidak ada korban jiwa, namun 43 penumpang terluka akibat benturan hebat. Penumpang yang luka-luka dievakuasi petugas dari gerbong komuter lain. Para korban kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Beberapa korban mengatakan saat kereta akan meninggalkan stasiun Joanda, tiba-tiba terdengar suara benturan keras hingga mereka terpental. Kereta depan sudah berjalan sedikit. Yang belakangnya sudah berjalan, jadi keduluan yang belakang ketabrak. Setelah terjadi ketabrakan itu, ada korban banyak? Korban sih belum ketahuannya, cuma luka-luka doang tadi. Setelah ketelakaan, banyak penumpang yang keluar-keluar? Banyak, langsung pada turun semua, berlarian keluar semua. Benturan kuat juga membuat masinis KRL 1154 terjepit di ruang kemudi yang ringsek. Masinis bernama Agustian ini saat insiden terjadi sedang dalam keadaan duduk dan langsung terhimpit perangkat kemudi di depannya. Polisi, petugas Palang Merah, Damkar, dan petugas komuter lain harus berjuang keras agar nyawa Agustian selamat. Dengan menggunakan gergaji listrik, proses evakuasi sukses dalam tempo 20 menit. Dan sang masinis yang terluka, dinarikan ke RSPAD Gatot Subroto. Dirut PT KJJ, Muhammad Nur Fadil menegaskan, pihaknya bertanggung jawab atas seluruh biaya perawatan penumpang yang jadi korban kecelakaan ini. Di tengah keprihatinan kami, kami juga mencukupkan rasa syukur yang besar karena tidak ada korban jiwa. Tercatat di kami berdasarkan laporan yang kami data ada 28 korban sudah ada di tiga rumah sakit dan sepenuhnya biaya pengobatannya akan ditanggung oleh kami. Pasca insiden kecelakaan 2 KRL terjadi penumpukan calon penumpang di stasiun Jakarta Kota. Antrean panjang calon penumpang terjadi di setiap loket KRL komuter lain. Tidak hanya penumpukan penumpang, pihak PT KAI juga melakukan pengalian jalur KRL komuter lain tujuan Bogor dan Bekasi. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan, Kapolda Metro Jaya Irjenpol Tito Karnavian langsung turun ke TKB. Menurut Tito, untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan, polisi masih menunggu hasil penyidikan, termasuk laporan pihak NKT. Jika ada bukti kecelakaan karena kelalaian, maka polisi akan melakukan proses selanjutan. Kita sekarang sedang menunggu untuk dilakukan evakuasi sekaligus penyidikan. Penyidikan melibatkan pihak dari KNKT, kemudian dari PT KAI, dan juga dari PORI, khususnya dari PORES dan Polda Metro Jaya. Kita akan ingin mengetahui sebab-sebab kecelakaannya apa. Setelah itu, nanti kereta ini diperkirakan akan dievakuasi sampai dengan jam 2, jam 2 malam nanti. Mudah-mudahan bisa untuk diangkat atau bukan digeser, kemudian sehingga arus dari kota menuju ke Arab Bogor bisa lancar. Untuk saat ini, karena ada peristiwa ini, maka arus dari kota menuju Bogor relatif tidak lancar, kemudian distop di Manggarai ini. Jadi arus dari Bogor semua berhenti di Manggarai, dan kemudian dibalikin lagi. Gitu, untuk sementara. Nah, untuk itu terjadi penumpukan penumpang di kota dan di Manggarai. Setelah mengevakuasi penumpang, petugas melanjutkan proses pemindahan 2 rangkaian komuter lain yang terlibat kecelakaan. Proses pemindahan 20 gerbong berlangsung hingga Kamis pagi. Karena setiap penarikan, lokomotif penolong hanya bisa menarik 2 gerbong. Seluruh gerbong langsung dibawa menuju depo PT KAI Bukit Duritebet, Jakarta Selatan untuk menjalani perbaikan menyeluruh. Kecelakaan kereta di jalur yang sama ini tak pelak membuat Menteri Perhubungan Ignatius Jonan gusar. Untuk mengusut kasus secara tuntas, Ignatius meminta KNKT melakukan investigasi. Tidak hanya itu, Jonan meminta PT KAI melakukan evaluasi internal. Sampai hasil investigasi terang-benerang, Jonan menegaskan tidak akan menambah izin rute dan frekuensi bagi PT KCJ. Ya, satu teguran itu pasti. Itu pasti. Ya, kepada operator. Jadi, kepada KCJ. Yang kedua, itu sampai hasil KNKT-nya keluar, itu mungkin saya tidak akan nambah izin rute lah, nambah frekuensi lah. Saya mau evaluasi aja lah. Ya, kalau KCJ sendiri mau ngukum anak buahnya apa enggak, terserah dia. Kalau nggak dihukum, ya sayang nanti intang supaya manajemennya dirubah apa bagaimana. Investigasi tuntas memang harus ditegakkan, sebab kereta komuter saat ini menjadi andalan warga ibu kota. Tak kurang dari 800 ribu penumpang jadi pengguna moda kereta komuter. Sehingga lewat investigasi, keselamatan penumpang bisa terjaga. Sementara hasil penyelidikan internal PT KAI menyebutkan, tabrakan dua kereta real listrik murni akibat kelalaian asisten masinis atau human error. Menurut PT KAI, kecelakaan terjadi karena masinis salah membaca sinyal. Atas kelalaian ini, PT KAI akan memperlakukan sanksi tegas sambil menunggu hasil penyelidikan KNKT. Sejak dikelola PT KAI Komuter Line Jabodetabek, kereta komuter menjadi angkutan favorit warga ibu kota. Setiap tahun, jumlah penumpang meningkat. Pemerintah wajib menerapkan kebijakan zero accident agar angkutan massal bebas macet ini tidak ditinggalkan masyarakat. Kereta api komuter Jabodetabek lebih sering disebut KRL komuter lain. Harus diakui, saat ini menjadi moda transportasi andalan warga Jakarta dan sekitarnya. KRL sebenarnya sudah melayani warga Jakarta sejak tahun 1976. Kereta yang beroperasi di atas real listrik ini sejak tahun 2008 dioperasikan oleh anak usaha PT KAI, yaitu PT KAI Komuter Jabodetabek atau PT KCJ. Sehari-hari, KRL sanggup mengangkut 800 ribu penumpang. Beroperasi setiap hari selama 20 jam sepanjang tahun menjadikan KRL Komuter Line favorit bagi semua lapisan masyarakat. Kini, KRL Komuter Line melayani rute komuter di wilayah DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2011, PT KCJ melakukan modernisasi armada. Seperti menghapus KRL Ekspres, menyediakan gerbong khusus wanita, membeli gerbong-gerbong terbaru, dan menata ulang sejumlah rute. Untuk meningkatkan keamanan, PT KCJ menyediakan petugas keamanan di tiap gerbong, menyediakan tiket elektronik, dan mensterilkan penumpang yang dulu meluber hingga ke atap kereta. Sejumlah perbaikan berbuah manis. Pada 17 Februari tahun 2014, PT KCJ memecahkan rekor jumlah penumpang. Saat itu, kereta komuter mampu mengangkut 613 ribu penumpang. Sebuah lompatan besar dari rekor tertinggi jumlah penumpang di tahun 2009 yang hanya 130 ribuan penumpang. Rekor ini beberapa kali dipertajam. Hingga pada akhir tahun 2014, KRL komuter pernah mengangkut 850 ribu penumpang per hari. Tingginya minat masyarakat membuat PT KCJ berencana membeli kereta baru di tahun 2016. Rencananya, perusahaan akan membeli 160 unit tambahan kereta, sehingga membuat total pembelian gerbong KRL sejak 2011 hingga 2016 menjadi 944 unit. Sejumlah kemajuan dan meningkatnya layanan tentu harus dibarengi dengan tingkat keselamatan kerja komuter. Zero aksiden harus jadi harga mati jika ingin menjadikan KRL komuter jadi angkutan masal idola warga ibu kota.